oke recovery mode yang berikutnya biasanya sih orang paling banyak pakai cut loss aja nggak mau pusing-pusing ya itu lebih baik ya yang kedua hedging buka hedging dan di cut loss kalau sudah mentok ya yang ketiga hedging buka hedging dan tidak ada cut loss sama sekali ya ini berbahaya sekali ya kadang-kadang orang juga suka pakai gini nih ya nakal juga ya oke saya simulasikan ya seperti apa ya pencet buy ya pasti loss punya nih ya nah kan loss kan buy yang could sell buy dibuka kunciannya naik ke atas terus ya naik ke atas terus tidak ada cut loss ya walaupun disini ada tulisan cut loss ya nah tapi turun profit juga pada akhirnya ya ya jadi itu risk method yang ke tiga ya risk method yang ke empat yang terakhir risk method yang terakhir ya ini hedging buka hedgingan dan hedgingnya kalau sana masih sudah mentok ya di hedging lagi ya nah ini selesainnya bakalan lebih lama ini ya ini sih undimited selesainnya ya risikonya juga bakalan lebih besar ya sangat tidak dianjurkan pakai yang terakhir ini kunci ya buka kuncian averaging ya nah nyangkut lagi ke atas kan jadi buka posisinya baik nah kapan bukanya wah lama nih anda bisa pasang buka kuncian disini atau anda bisa pasang buka kuncian disini ya terserah anda ya garis rilisnya ini anda bisa geser-geser tentu saja anda perlu pengetahuan ya support resistennya yang baik ya untuk tahu dimana level buka kuncian yang bagus ya kalau gak mau pusing anda cut loss aja ya nah kuncian dibuka ya sel sudah BIP disini ya kalau turun nih profit tutup posisinya nah keluar dalam kondisi profitnya nah ini ya turun profitnya semua tutup posisinya bersih profitnya deng profitnya cuma sedikit nah ini ya risk method yang keempat ya gak usah pake lah ya kelamaan ya karena paling mentok pake yang ketiga aja kalau mau pake ya order resistance 0,3 ADR anda sudah tahu buat apa itu ya ya jadi setelah recovery ya setelah kuncian dibuka ini 0,3 ini jarak antar order ya ini ya maksudnya ya jarak dari sini ke sini 0,3 ADR dari sini ke sini 0,3 dari sini ke sini 0,3 kemudian lots increment type ya ada linear ada fibonacci ada martinggill nah ini apaan ya misalnya kita bilangnya linear linear itu artinya setelah buka kunci ya lotnya itu akan bertambah secara linear ya 1,2,3,4,5,6,7,8 berbahaya risiko makin besar ya fibonacci ya 1,1,2,3,5 ya angka fibonacci ya nah martinggill ya 2,4,8 dan seterusnya ya angkanya tukang judi ya ditipat-tipat-tipat ya nah risiko lebih besar lagi ya kita gak menyarankan itu ya ya plain linear paling mentok mungkin ya untuk mata uang tertentu mungkin fibonacci masih bisa ya oke parameternya saya rasa gak terlalu banyak ya cuma ini ruang udah ya oke ya saya rasa sekian ya selamat bertanding selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati